Piala AFF U19 Sok-soan protes serba-serbi piala AFF U19. Vietnam langsung protes rumput di Indonesia. Piala AFF U19 akan segera berlangsung, dan Indonesia akan membuka laga di malam nanti di Stadion Bung Tomo dan berhadapan dengan Filipina. Semua negara peserta sudah datang ke Indonesia, tak terkecuali Australia yang menjadi negara baru untuk gelaran ASEAN Cup U20 tahun ini. Bisa dibilang, Indonesia juga sudah melakukan TC sangat panjang. Hal ini dilakukan oleh Indra Shafri guna mempersiapkan skuadnya bersaing di kualifikasi Piala Asia pada September nanti. Indra Shafri berharap timnas U19 Indonesia bisa tampil maksimal selama turnamen. Target utama timnas U19 Indonesia adalah tampil maksimal di tiga laga fase grup. Dirinya berharap Garuda Asia bisa melaju ke babak selanjutnya. Tentu, sasarannya dalam tiga pertandingan penyisihan grup ini. Ujar Indra Shafri dalam konferensi pers sebelum turnamen dilansir dari antaranyus.com. Dan insya Allah bisa melaju ke babak selanjutnya hingga final. Ujarnya. Selain itu, turnamen ini bakal jadi jam terbang bagi para pemain timnas U19 Indonesia sebelum kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pertandingan ini juga bisa menjadikan para pemain Indonesia menjadi berkualitas, kata pelatih asal Sumatera Barat itu. Dan untuk skuad yang ada, memang belum sepenuhnya akan bisa ikut ke kualifikasi Piala Asia. Pasalnya, Indra Shafri memang masih menunggu naturalisasi beberapa pemain baru, seperti tim Gay Fans serta Maures Mohinoche yang tampil impresif saat gelaran Toulon Cup di Paris. Jangan lupa like, share, dan subscribe kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun ada hal yang menarik terjadi, di mana Vietnam langsung protes masalah rumput latihan yang tak terlalu bagus untuk timnas Vietnam melakukan latihan. Mereka menganggap lapangan Indonesia sangat buruk, dan kualitas rumput tempat latihan mereka tak layak dan bisa membuat pemain cedera. Tentu saja Vietnam mencari-cari kesalahan dari Indonesia lagi. Pasalnya, kita tahu sendiri, stadion utama Vietnam, yaitu Maiding, dari semua aspek masih kalah jauh dengan stadion-stadion kecil yang ada di Indonesia. Karena saat laga kualifikasi piala dunia yang lalu, kita tahu sendiri lapangan Maiding banyak mengalami kebotakan rumput di beberapa sudut, dan membuat pantulan bola tak beraturan. Namun setelah melihat prestasi Indonesia yang terus melejit, mereka terus mencari kekurangan dari Indonesia. Apalagi di ASEAN KU-16 kemarin, mereka dihancurkan tak tersisa oleh Goli serta kolega di Manahan Solo. Dari informasi yang ada, timnas Vietnam mengalami kendala masalah rumput latihan yang saat ini bermain di ASEAN KU-20. Tulis detail. Sedangkan itu, Indonesia akan memulai misinya melawan Filipina, dan terlihat dari jajaran pemain, Filipina juga banyak melakukan naturalisasi pemain untuk skuadnya saat ini. Laga yang cukup menantang di awal turnamen ini dan akan menjadi laga pertama untuk Jens Ravens, yang saat ini sudah resmi memiliki keluarga negaraan Indonesia. Jens Ravens menyadari bahwa turnamen AFF ini adalah awal dirinya dan tim menunjukkan kerja keras sesungguhnya guna melangkah ke kualifikasi Piala Asia U-20 September nanti. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!